Pernah saya ada tas Oh my god Oh my god Eh, harusnya ke gunung Kita off-road Ke gunungan Oh my god Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama gue, Ria Wintaurina Di channel youtube-nya Wintaurina Ria Nah, jadi kali ini jalan-jalan lagi Tapi gue kali ini lagi ada di Kota Blitar Gue lagi ada di Makamnya Bung Karno Jadi kali ini kita mau wisata sejarah lagi Setelah kemarin wisata sejarah Ke museum ini Yang ada di Merapi, sekarang kita jalan-jalan Ke makamnya Bung Karno Ayo yuk, kita belajar sejarah dulu So guys, jadi ada mitos katanya Ini kan ada biorama Ini apa sih namanya? Biorama lukisan atau apa sih? Ya pokoknya ini patung yang gambar Soekarno ini Katanya kalau dipegang Itu jantungnya tuh deg-degan gitu Tadi gue udah nyoba Beneran Tapi gue Beneran deg-degan Apa sih kayak jantung deg-degan gitu loh Tapi gue sama temen gue ngerasa kayaknya Di dalam ini ada mesin Ada mesin yang bikin Kayak deg-deg-deg gitu Gak mungkin lah Masa iya sih Iya kayak Deg-deg-deg gitu loh Sumpah Kayak gimana sih? Kayak detak jantung Deg-deg-deg-deg Gitu Cuman kalau gue sih ngerasanya Kayaknya mungkin di dalamnya ada mesin yang bikin Kalau di Maksudnya yang bikin kayak deg-deg-deg gitu Gak mungkin lah masa patung kayak gitu Dia deg-degan Maksudnya kayak Berdetak sendiri gitu Nah itu tuh Kalau kalian datang kesini sih Katanya sih mitosi gitu Tapi emang gue pegang beneran Tapi kayaknya mungkin di dalamnya ada mesin kali ya So Eh langsung aja kita masuk ke dalam Kalau kalian penasaran Langsung aja kalian datang kesini ya Di Blitar Maka Bung Karna Yuk kita ke dalam guys Kita masuk ke dalam Pinjam 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 Oke guys Jadi di belakang gue itu Tempat pendaftaran Kalau kalian Pendaftaran pengunjung Jadi nanti harus ditulis gitu Kalian berasal dari mana Terus nama Dan nomor kayak gitu-gitu Terus nanti kalian Satu orang itu Bayar Tiga ribu rupiah Dapat dikait kayak gini Nah ini tuh pintu masuknya Jangan lupa guys beli ini Oh iya Jangan lupa guys beli ini Karena mau gak mau Disodorin terus-terusan Sama ibu-ibu Beli 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 Ayo gitu Jadi Ayo kita masuk Maaf pak kiri Siap pak Say hi dong pak Pintu gerbangnya kayak Pintu gerbang ala-ala Bali Dilarang makan dan minum Oke Angkat doang Temu sholahnya juga guys Pintu gerbangnya kayak Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Antek ku untuk sendiri sini ya Sudah di sini Amin 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 jadi tadi kita udah masuk ke dalam ah belakang mana oke mana sih? oh lewat situ itu lewat situ, masih kita gak boleh lewat situ? oh ini ada miniaturnya jadi tadi kita udah ke mana tuh? ke makamnya banyak yang dateng itu banyak yang doain tuh tempatnya disitu tuh lagi banyak yang berdoa, terus disitu ada tiga makam, makamnya Bung Karno sebelahnya makam ibunya, sebelahnya lagi makam bapaknya, terus banyak yang taburin bunga gitu nah ini tuh di depannya makamnya itu kiri kanannya tuh kayak modelan ada kayak pendoponya gitu terus tadi gerbangnya yang kayak gapura gitu, yang kayak modelan di Bali tapi gue gak tau namanya apa kalau kalian tahu kalian boleh komen disini, nah ini di pendopo yang sebelah kirinya itu tuh kayak ada apa sih nih? keperibadian, pokoknya ini lah bahasa Jawa, gue gak tau nih bacanya, eh artinya apa? ham bangun keperibadian bangsa kanti Bucengguyuk nah jadi tuh kayak bahasa Jawa gitu sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak ada 6 poin gitu dari Pak Karno nah terus di sebelah kirinya, nah sebelah kirinya itu, sebelah mana? itu, nah itu tuh musholah kayak gitu nah ini di posisi sini, itu ada kayak diorama miniatur di lokasi makam Buceng Karno ini gitu sih, gue kasih ini dia nih, ini dia nih diorama peta tempat si lokasi makam Buceng Karno nah jadi posisi, oh dari sini deh nah posisinya dari sini, nah itu tuh gapura yang tadi kita masukin nah ini yang gue maksud, itu pendopo sebelah kanan, pendopo sebelah kiri dan makamnya nah posisi gue sekarang, dia ada di sebelah sini sebelah kanan nih, yang ada di Oraderma, ini musholah dan itu dia makamnya kayak gitu gengs jadi pintu keluarnya itu menuju ke arah pasar gitu, jadi kayak pusat penjualan oleh-oleh gitu sih, dari batik-batik, terus baju-baju Buceng Karno, segala macem tas-tas, souvenir sampai makanan-makanan itu, jadi pintu keluarnya itu menuju ke arah situ kayak gitu, jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh dari abis makamnya Buceng Karno nah ini lumayan panjang sih, para ini panjang banget pasarnya, banyak banget tuh yang jualan oh my god oh my god kamu mau beli itu berapa banyak? i don't know, he just asking 500 you know oh ya? yes, 500 ibu beli yang kecil ibu beli yang kecil ibu beli yang kecil ibu beli, karena kamu sudah tanya-tanya, jika kamu tidak beli ibu beli yang kecil orang itu sampai bingung sendiri, nih keluarnya kemana sih? kayaknya gak habis-habis orang-orang yang jualannya gitu, parah sampai depan pun banyak banget, terus pas di pintu keluar, akhirnya nemu pintu keluar beli es ini, enak banget, parah kalau kalian ke depannya, eh kalau kalian ke makamnya Buceng Karno, itu ada kayak penjual es gitu, sepedahan harganya Rp4.000, nah namanya ini dia dari mana pak? panjang bapak? asri mditar pak, sukarsi pak sukarsi jualan es, estimewa mditar mantap pak, es enak banget pak betul, sudah bertahun-tahun oke guys, jadi karena udah jalan-jalannya dan udah belanja, udah segala macem, udah minum es ketemu bapak tadi so, emang gini aja makam Buceng Karno, gak ada yang kayak bener-bener spesial ngeklik banget gitu di gue cuman kalau emang kalian datang kesini niatnya mau ziarah, ya oke silahkan mau gue kalau kalian emang lagi di belitar dan emang tempatnya ya segitu aja, kayak gitu cuman emang sekelilingnya dari pintu keluar sampai ke parkiran itu emang full tukang jualan kayak jual oleh-oleh, souvenir-souvenir dan segala macem yang emang khas belitar banget so, jadi gue tutup aja vlognya sampai disini, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe please banget, please banget, please banget subscribe channel youtube gue dan buat kalian yang suka sama video gue, like videonya komen dan share ke temen-temen kalian please banget, jangan lupa kalian subscribe nah ini dia pintunya kita udah di depan itu lagi dan sekarang gue mau parkiran jadi see you in the next video jangan lupanya nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video gue da ga, see you